Ini kepala Kakinya Tadi Kakinya Di kaki Kakinya di kepala kubur Ini kan kubur Kepalanya Kakinya disini Tujuannya nanti begini Setelah diangkat Diturunkan kakinya dulu Kalau saya ini keprosok tuh Masih kaki yang jatuh Gitu loh Coba kalau gini dulu Masuk kepalanya dulu Nyungsep nanti Jadi kakinya dulu Jadi gini Gitu loh Sebab tata cara Menguburkan jenazah Setelah kita mandikannya Menyiapkan liangnya Ada liang lahat Ada syak Ada dua model yang kubur Ada liang di pinggirnya Yang mengharap kekebat Kita 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 Buat semacam lubang Untuk Menyimpan Untuk Membaringkan jenazah Ke arah keblat Namanya lahat Atau syak Yang di tengah-tengah Kita lubangi Untuk bisa memapankan Jenazah Di saat kita baringkan Di liang kubur Itu adalah dua model Yang terbaik Yang terbaik adalah Yang paling sesuai Dengan karakter Dan keadaan tanah Di tempat tersebut Kemudian Tata cara menguburkannya Ini hanya Seni Artinya sunnah Yang jelas Pokoknya kita kubur Cara memasukkannya Terserah Bebas Yang penting Ujung-ujungnya Jenazah Dadanya Menghadap kekeblat Itu saja Menghadap kekeblat Akan tetapi Ada seninya Seni memasukkannya Khawatir ada apa-apa Kalau kecelakaan Tidak menjadikan Mayat itu Menjadi Kurang Kurang Sedap Dipandang Mohon maaf Kalau kita lagi Ngendong mayat Mayatnya jatuh Mukanya kesomberan Gak enak kan Biarpun gak dosa Kalau gak sengaja Tapi harus hati-hati dong Jadi ada Maksudnya Lepas kepalanya Jatuh Cerut-cerut Juga jelas Gak enak Tidak indah Biarpun Asalkan kita Tidak sengaja Tidak dosa Tapi Indahnya kita Perlakukan Dia sebagai Manusia Yang Allah Telah muliakannya Wakat karam Nabini Adam Allah muliakan Sehingga kita pun Tetap memperlakukan Sebagai orang Yang mulia Baik di saat hidup Di saat meninggal Memandikannya pun Seandainya kita Ambil tengkoknya Kita celupkan Di sungai Diangkat Juga sudah selesai Tapi mana Adab kita Dengan manusia Kan begitu Sehingga cara Memandikannya Begini-begini Mengafaninya pun Juga sama Kalau kita bungkus Kayak kita bungkus Lontong Itu juga sah Tapi kan mana Adabnya Mana keindahannya Kan begitu Kita urusan dengan manusia Yang Allah Merintahkan kita Untuk muliakannya Ini memasukkannya Ke liang lahat Memasukkan jenazah Ke dalam kubur Setelah lubang kubur Dipersiapkan Tentu Sehingga sebelum Sehingga sebelum Sehingga sebelum Jenazah Di bawah kemah kuburan Sudah disiapkan Dan jenazah Sudah berada Di area pemakaman Lalu jenazah Dikeluarkan dari Kerandanya Kalau pakai keranda Kalau digendong Ya enggak Kemudian jenazah Dimasukkan ke Lubang kubur Dengan beberapa Cara berikut ini Pertama Terserah sumilih Karena kita tidak tahu Posisi kuburan ini Liang lahat itu Enaknya Ada liang lahat Mepet ke tembok sana Ada liang lahat Mepet ke tembok sini Ada liang lahat Kira-kira Diletakkan di mana Ini jenazah Nanti biar Memasukkannya Gampang Kan begitu Ini seni saja Nah Beberapa Kaki jenazah Diletakkan Di posisi Kepala Lubang kubur Lubang kubur Kiblat kan sana Anggap saja Ini kota Ini adalah Lobang Liang lahat Segi empat Persis Coba Ini ke atas Ini ke dalam Kepala kan disini Nanti Kepala disini Kepala Kepala Betul ya Untuk menghadap Di sini kan Kalau dikubur Ya betul Kepala disini Kiblat sana Kiblat di belakang kami Kebayang Kiblat di belakang kami Jadi jenazah nanti Dihadapkan ke Kiblat Jadi kepala jenazah Nanti disini Karena kepala jenazah Disini ada cara Di antaranya Cara meletakkannya Jenazahnya Sebelum dikubur Diturunkan disini Diturunkan di mana Di Di kepalanya sini Dilurus Kepalanya Diluruskan Dilurus Kepalanya Nah Setelah diluruskan Di kepalanya Caranya setelah Diangkat Kebayang Diturunkan dulu Kakinya Jadi kakinya Turun begini Set Anggut saja Mayat Coba yang modelnya Model manusia Gitu deh Make make Atau apa Sini Jadi Jadi kalau diturunkan Kakinya dulu Agak cepat Apa saja deh Apa saja Kepalanya gede Ini kepala Kakinya Tadi Kakinya Di Kaki Kakinya di kepala Kubur Ini kan kubur Kepalanya Kakinya disini Tujuannya nanti begini Setelah diangkat Diturunkan kakinya dulu Kalau saya dikeprasok Masih kaki yang jatuh Gitu loh Coba kalau gini dulu Masuk Kepalanya dulu Nyungsep nanti Jadi kakinya dulu Jadi gini Gitu loh Kayak gambar Seni Jadi Diturunan diri kaki dulu Ditangkap Setelah itu ditatakan Kalau gini Nanti keprasok Enak Jadi itu caranya Seni aja Ini yang pertama Yang kedua Ini barangkali disininya tembok Kan bisa jadi Terserah Nanti pilih yang paling tepat Atau sampingnya kuburan juga Gak enak Posisi kaki jenazah Ketika dikeluarkan Dari keranda Tepat berada di posisi Kepala lubang kubur Kepala lubang kubur Sehingga Ketika jenazah Diturunkan kubur Kaki dimasukkan Terlebih dahulu Kaki masuk dulu Kayak tadi Kaki masuk dulu Nah Satu gini Gitu Kedua Kepala jenazah Letakkan di posisi Kaki lubang kubur Kepala jenazah Ini bisa begini Ini lihat Mungkin disini tembok Gak mungkin letakkan disini Suruh pilih Nah Letakkan posisi kaki Di lubang kubur Perhatikan Ilustrasi Kakinya Kakinya Kepala jenazah Ditakkan di posisi Kaki lubang kubur Loh ini barusan Yang pertama apa Kaki jenazah Kaki jenazah Diletakkan di posisi Kepala lubang kubur Sekarang Dibalik Kepala jenazah Diletakkan di posisi Kaki lubang kubur Kepala jenazah Diturunkan dari keranda Dilepatkan Kakinya disini Kan begitu Kalau dikubur Ini kan kuburan nanti Kakinya disini Kepalanya disini Nah Kepalanya disini Jadi kepalanya Di kaki Ini sama Ini cara menurunkannya Nanti juga begitu Bukan kepalanya dulu Sama Cuma cara menurunkannya Dikelewatkan dulu Baru nanti diturunkan Ya supaya Nggak Mohon maaf Nggak kepalanya dulu Kayak nurunin Jadi tetap ada seninya Jadi setelah kepala disini Ditarik Dilewatkan Bukan suat Lalu seperti itu Bukan Biarpun boleh aja Jadi dilewatkan dulu Diterima Oke Sudah pas lurus Kakinya masuk turunin Kakinya Belan Kayak mau orang hidup Tukan kaki dulu Turunnya Keterangannya Kepala jenazah Ketika dikeluarkan Dari 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 keranda Tempat berada Di posisi kaki lubang kubur Kaki lubang kubur Jenazah diturunkan Secara perlahan Dengan cara Melewatkan kepala jenazah Di atas kepala lubang kubur Dilewatkan Kepala ini Kepala jenazah Dilewatkan di atas kepala lubang kubur Kemudian turun Begini pelan Set Begitu Ini masalah seni Keindahan saja Baik C Jenazah diturunkan di arah keblat Di samping kubur Arah keblat Samping kubur Jenazah Sejajar Ada disini jenazahnya Ini lubang kubur Ini jenazahnya disini Nah ini Kalau ini aman Jadi orangnya sudah disitu Dia diturunkan perlahan Ditangkap disitu Turunkan Ada yang jaga di dalam Baru diturunkan Masuk pelan-pelan Ini hanya sekedar Disebut warna ulama Kita sebut saja Biar rada Tidak usah ribut juga Enaknya gimana itu Coba memang Kalau memang kepala diturunkan dulu Itu khawatir namanya beban Tiba-tiba keprosok begitu Sudah enak Nyungsep kepalanya begitu Kan dia enak Kurang adab lah kita Baik Catatannya Keterangan Jenazah ditempatkan di samping lubang kubur Jenazah diturunkan Setelah perlahan ke lubang kubur Serempak bersata sekujur Karena disini Jenazah disini Ada orang nunggu sudah Baru saat itu Derserahkan pada yang di dalam liah gue Langsung kepes Tidur Nyampe tempat Catatan Dalam madhab imam malik Tidak ada ketentuan khusus Artinya disesuaikan dengan situasi Dan kondisi di kuburan Yang terpenting adalah Menjaga kehormatan jenazah Yang akan dikubur Ini kami sebut juga Hanya cara-cara Yang jelas Tolonglah Sopan santun Makanya harus hati-hati Cara megangnya pun juga tepat Supaya tidak nanti Salah tangan Apa Lepas Karena ada kekuatan Terlalu memegangkan Anda sendiri Jadi yang penting Kata disini apa Kehormatan jenazah Yang akan dikubur Dan tidak menginjak-ginjak Kuburan yang sudah ada Jadi Jangan sampai kita Seenanya menginjak-ginjak Kuburan Sebab menginjak kuburan Tanpa ada udhur haram Tidak boleh menginjak-ginjak Kuburan yang sudah ada Sebisa mungkin Makanya kan ini diperlukan Meletakkan dimana mayat ada Dimana Kecuali memang full Semuanya disitu Menginjak kuburan darurat Karena apa Tidak mungkin kita Kecuali menginjak kuburan Tapi selagi masih bisa dihindari Dihindari Para pelayat Atau para Para Pengiring jenazah Itu untuk tidak menginjak-menginjak kuburan Maka Anda pun Kalau mentasyik-mentasyik Mengiring jenazah Harus waspada Kuburan lewat mana Dan sebagainya Bagi yang mengubur Dianjurkan baca Bismillah 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 Wa Bismillah Wa Alam Bismillah Rasul Yang mengubur Sampai ini saja InsyaAllah Kurang lebihnya Panjang umur Semuanya bakal mati nanti Semua akan Kerasakan semuanya Tapi nanti Setelah ada banyak Da'wah Banyak berjuang Banyak amal Itulah Jangan buru-buru dulu Banyak amal kan Ayanan tidak akhir Di alam barzah